Ya perhatikan ini benda bergerak dari A Terus dia bergerak Dan itu dia bergerak ke sini lagi Ya kan Dia bergerak ke sini ya Sampai ke titik B Maka yang namanya jarak tempuh dari A ke B Jarak tempuhnya itu sama dengan dari sini ke sini 6 ya kan Dari sini ke sini 4 Dari sini ke sini 3 Berapa jadi? Kalau benar nilainya 25 poin 25 poin Koleksi punya kawannya 25 poin Udah? Sekarang lanjut Yang namanya berpindahan Hanya dilihat dari dimana posisi awalnya Ini kan posisi awal Dan posisi akhir Ini kan posisi akhir kan? Posisi Akhir Jadi ini panjangnya berapa? Kalau dari sini ke sini 3 meter Nah ini kan sama dengan ini ya Ini kan? Nah ini berarti 4 meter 4 meter 4 meter 3 meter Sini berapa? 5 Jadi panjang garis AB itu akar dari ini kan? 3 kuadrat ditambah 4 Karena ini Pitagoras kan? Oke itu dia mau Pitagoras 3 kuadrat 9 Tambah Akar 5 Kalau benar ini juga 25 poin Kelajuan rata-rata Kelajuan rata-rata berarti V Garis gini kan? Jarak tempuh sigma S dibagi Waktu tempuh Karena benda bergerak dari A ke B Ya dari A ke B Yang ini dari A ke B Sama dengan 13 per 10 Nah iya ini 13 ya Per 10 Jadi Kelajuan rata-ratanya 1,3 meter per detik Ini formulasi untuk kelajuan Rata-rata Sekarang kecepatan rata-rata Pakai V bengkok Sama dengan Perpindahan dibagi Waktu Ini rumus umumnya Atau rumus dasarnya ini Ya kan? Maka nilai V sama dengan Delta S 5 Nah ini kan Jarak AB ini kan ini Delta S ya kan? Sama dengan ya Ini Delta S Ini kan Delta S 5 dibagi Delta T Ini 10 detik 0,5 M per detik Ya Meter per Ganti Ini ada rata-rata nyabar Oke Nah jumlahin poinnya Ini 25 poin Jujur ya Jujur Langsung dinilai Kita input nilainya